Pemirsa memasuki musim panin harga cabai di kota Jambi, Anjlok. Pedagang merasa rugi karena penjualan tidak sesuai yang mempengaruhi pendapatan per hari. Pasokan cabai di kota Jambi masih melimpah. Hal tersebut berdampak pada harga cabai di pasar menjadi Anjlok dari harga sebelumnya. Saat ini harga cabai rawit di pasar Orduri, kota Jambi hanya Rp30.000 per kilogram. Sementara untuk harga normal cabai rawit, sebesar Rp40.000 per kilogramnya. Sementara harga cabai merah turun menjadi Rp20.000 per kilogram dari harga sebelumnya yang mencapai Rp28.000 per kilogram. Murahnya harga cabai itu disebabkan karena memasuki musim panin. Kondisi itu berdampak pada pedagang cabai karena banyak masyarakat yang mengurangi jumlah pembelian per hari. Biasanya pedagang mampu menjual puluhan kilogram cabai dalam sehari. Namun saat ini pedagang merasa sulit untuk menjual 3 kilogram cabai dalam sehari. Rp20.000 per kilogram. Rp20.000 per kilogram. Itu untuk harga cabai rawit? Cabai rawit Rp30.000 per kilogram. Ada penurunan harga, Bu? Iya. Berapa, Bu, turunnya, Bu? Karena panen raya. Oh, panen raya, Bu, ya. Kalau cabai murah ini rugi tidak gitu, Bu? Iya, enggak laku. Semua orang jual cabai. Artinya pemasukan itu berkurang, Bu, ya? Pemasukan itu berkurang. Iya, jelas. Karena kita jual 10 kilo, sekarang 3 kilo. Payah sehari sekarang, Bu, ya? Iya. Pedagang juga meminta kepada pemerintah agar segera menstabilkan harga cabai, sehingga pedagang tidak rugi dan bisa meraup untung meski tidak dalam jumlah besar. Heru Syaputra, Cek TV, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Menikmati. Selamat menikmati.